Halo adik-adik Halo kakak Di sini kakak dan beberapa teman kakak akan mensosialisasikan tentang korupsi Sebelum itu perkenalkan nama kakak Ellen Lonita Mabidehi Kelas Sosiologi C Semester 6 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Di sini kakak akan menjelaskan mengenai korupsi Apakah ada tentang apa itu korupsi? Tidak tahu kakak Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang korupsi Seperti yang dikatakan oleh mantan sekjen PBB Kofi Ahanan Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan yang menciptakan kerusakan yang sangat luar biasa dalam masyarakat Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya material maupun imaterial Secara material terjadi kerugian kepada keuangan negara sedangkan secara imaterial kerugian terjadi pada moralitas dan mental bangsa Indonesia Di Indonesia Korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti hanya mata uang Hal ini tidak dapat dipungkiri karena mengingat kasus korupsi di Indonesia marah terjadi hampir di setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama adik-adik jadi adik-adik semangat apa-apa kakak akan lanjut materi dari kakak bengkau teman ini tadi adik-adik pasti soal tentang korupsi yang tadi kakak bengkau teman jelaskan jadi ini korupsi ini dia bukan cuman ada di ketemu teman-teman dia ada di pulau-pulau lain bahkan di ketemu ibu kota negara juga sering terjadi nah ini korupsi ini perilaku yang tidak baik jadi untuk kalian tidak boleh menanamkan sikap korupsi dari masih sejak dini ini tindakan korupsi ini adalah tindakan yang tidak bermoral jadi tidak baik jadi untuk kalian jangan pernah untuk menanamkan tindakan korupsi sejak dini nah moral dan persoalan korupsi adalah kehilangannya nilai-nilai korupsi itu biasanya itu kehilangan jujur kehilangan peduli mandiri disiplin tanggung jawab kerja keras sederhana berani dan lain-lain dari dalam kotong punggiri atau dalam kotong punggiri jadi adik-adik semua harus tanamkan itu kata jujur kata peduli kata mandiri disiplin dan tanggung jawab sebagainya itu dari sejak dini adik-adik sudah paham adik-adik sudah kakak oke terima kasih halo kakak kalian sudah kenal kakak toh sudah tadi kakak teman dua orang sejelaskan separuh jadi kakak akan melanjutkan sedikit saja jadi disini adik-adik dengar nanti sebentar ada kuis jadi begini Indonesia dan korupsi ini memberikan pesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan Indonesia begitu identik dengan korupsi begitu juga korupsi begitu identik dengan Indonesia hal ini tidak dapat dikirim mengingat bahwa kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak korupsi nampak bagaikan penyakit yang mengerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati bahkan jarangpun lembaga-lembaga tertentu terkesan hanya membagikan omong kosong yang tak berfaedah tanpa makna dan hanya kata-kata yang omong kosong dan membosankan begitu dengan seorang koruptor yang melakukan tindak medana korupsi ia adalah seorang pejabat negara yang telah bersumpah untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik malah melanggar dengan melakukan tindakan korupsi karena sudah tergila dengan mempuaskan diri sendiri yang telah merugikan keuangan negara disini pendidikan anti korupsi akan menjelaskan mengingat semakin berat tugas jadi siapa yang tahu kebancangan dari KPK saya kak silahkan kalau tahu ada hadiah komisi pemberantasan korupsi ya betul sekali adik adik mengingat semakin berat tugas KPK saat ini perlu adanya elemen-elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi cara yang paling efektif melalui dunia pendidikan seperti pendidikan anti korupsi di sekolah sekolah pendidikan anti korupsi ini mendorong tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan mental yang terjadi pada diri seseorang dan melalui jalur ini lebih tersistem karena secara mudah teratur yaitu perubahan perilaku dan dalam anti korupsi model penyelenggaran pendidikan anti korupsi ada tiga yang pertama model terintegrasi dalam mata pembelajaran yang kedua model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrak kulikuler dan yang ketiga model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan indikator korupsi di Indonesia semakin memburuk hal ini terlihat dari menurunnya skor indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada 2020 yang dikeluarkan oleh TI Indonesia hanya menggantungi 37 poin lebih rendah 3 poin dari 2019 yang lalu dengan skor saat ini berarti permasalahan korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan ICW menilai penurunan skor IPK Indonesia lantaran orientasi pemerintah menurunkan kebijakan anti rasuah tidak jelas salah satunya tampak pada revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi atau KPK ICW menilai revisi tersebut telah melemahkan KPK dalam 2 tahun terakhir setidaknya dari sisi penindakan beberapa hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang pertama penindakan penindakan ini melakukan penyelidikan pemeriksaan dan penghukuman dilakukan oleh pihak kepolisian dan KPK dan yang kedua pencegahan pencegahan ini dilakukan melalui peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang agar terjauh dari korupsi dan yang ketiga pendidikan pendidikan ini biasanya lebih mengutamakan kepada pemuda yang bisa mengambil peran di bidang pendidikan dimana pemuda menjadi wadah dan pihak yang aktif memberikan pendidikan pencegahan dan bahaya korupsi bagi generasi dibawahnya ataupun sampai kepada masyarakat umum yang ada di sekitarnya oleh karena itu peran pemuda sangat penting dalam mengawasi dan mengawasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pemuda sangat berperan penting dalam pemberantasan korupsi karena pemberantasan korupsi ini seharusnya dilakukan sejak gini dengan hal-hal kecil seperti diajarkan kejuran kepada anak-anak kepada masyarakat agar tindakan korupsi tidak terjadi kepada hidupnya kedepannya lagi mungkin itu yang bisa saya dan teman-teman saya berikan sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih